assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pertemuan kali ini kita akan membahas hidrokarbon alkana nah seperti yang anda lihat di gambar akan kita bahas alkana alkena dan alkuna ya tapi pada kesempatan ini kita akan bahas tentang alkana nah pembahasan tentang alkana nanti akan kita uraikan yang pertama itu tentang tata nama tata nama kemudian isomer dan sifat pembuatan dan kegunaan nah sekarang kita lihat tata nama alkana seperti yang dilihat itu yang kita lihat di atas itu adalah CH3 yang pertama itu CH3 yang kedua itu CH kemudian ada cabang metilnya di CH3 di bawah ya tanda panahnya kebawah kemudian yang ketiga itu khas CH2 keempat itu CH4 CH3 ya nah ada pun penamaan senyawa tersebut ini sebagai berikut rantai C terpanjang empat di putanah ya gugus alkylnya CH3 ini metil kemudian gugus alkyl diikatkan pada atom C nomor dua nama senyawanya adalah di metil utama ya di metil utama ya nah sekarang kita lanjutkan isomer alkana nah isomer alkana isomer alkana ya adalah senyawa yang mempunyai rumus molekul sama ya tetapi kerangka-rantai karbonnya berbeda nah itu lihat di gambarnya ya dia sama lumus molekul sama tapi kerangka-rantai karbonnya berbeda nah kemudian yang dibawah lagi tuh isomer and pentana sekarang kita lanjutkan sifat-sifat dari alkana itu sendiri ya nah sifat yang pertama sifat fisika ya nah sifat fisikanya yaitu tidak larut dalam air kemudian yang kedua makin besar M titik leleh dan titik didihnya makin tinggi dalam jumlah atom C sama ini akan semakin banyak jumlah cabang semakin rendah titik didihnya kemudian yang keempat ya sifat fisikanya C1 sampai C4 itu berwujud gas ya dan C5 sampai 17 berwujud cair dan C18 ke atas berwujud padat ini sifat fisika nah kemudian sifat kimia ini sukar bereaksi dengan zat pengoksidasi atau produksi sukar sekali untuk bereaksi nah kemudian sifat kimianya lagi dapat bereaksi dengan oksigen melalui reaksi pembakaran kalau ada reaksi pembakaran baru dia bisa berreaksi dengan oksigen nah ini kita bahas tentang pembuatan alkana yang pertama mereaksikan aluminium kardiga dengan air nah ini persamaan reaksinya itu ya kemudian yang kedua mereaksikan alkena dengan gas hidrogen kemudian sintetis woods kemudian sintetis grinar ya itu persamaan reaksinya ya itu sendiri ya di bawahnya kemudian sintetis dumas kemudian N-A-acetat N-A-acetat kemudian hasilnya akan menjadi metana nah keguna alkana ya yang pertama itu sebagai bahan bakar kemudian bahan baku industri kemudian bahan baku industri kemudian yang ketiga sebagai pelumas nah sebagai bahan bakar alkana akan menyusun LPG bensin solar dan aptur kalau sebagai bahan baku industri alkana digunakan sebagai bahan baku industri plastik pupuk dan deterjen nah sebagai pelumas ya alkana rantai panjang digunakan sebagai oli itulah kegunaan dari alkana nah sekarang kita bahas tentang pengolahan minyak bumi nah tahapan pengolahan minyak mentah ini bisa kita lihat sebagai berikut ya yang pertama desalting nah desalting ini adalah proses penghilangan kotoran atau garam yang terdapat dalam minyak mentah nah kemudian proses selanjutnya itu destilasi bertingkat nah destilasi adalah proses pemisahan komponen-komponen minyak mentah berdasarkan perbedaan titik-titik nah ini baga destilasi bertingkat pada proses pemisahan peraksi-peraksi minyak bumi nah apabila ada yang uap ya uapnya ini akan menjadi gas ya nah pada suhu 35 sampai 75 derajat celcius ini akan menjadi petroleum, ether, bensin, gasolin ya nah pada suhu 70 sampai 170 derajat celcius itu akan menjadi napta nah selanjutnya 170 sampai 250 ini kerosin nah kemudian pada 250 sampai 340 ini akan menjadi solar kemudian 300 sampai 500 derajat celcius ini menjadi oli atau paratin nah kemudian di atas 500 derajat celcius ini akan jadi residu nah ini dari awalnya dari sumur minyak ya kemudian masuk ke kapal pengangkut minyak kemudian dari minyak mentah entah cair ya kemudian suku gelembung ya nah ini prosesnya nah sekarang kita lihat tabel prasi-prasi hasil pengolahan minyak bumi dan kegunaannya gas ya gas ya titik didih minus 160 sampai minus 40 jumlah atom C nya adalah 1 sampai 4 kegunaannya bahan bakar kompor gas bahan bakar mobil dan umpan proses petrofenia kemudian petroleum ether ini kegunaannya adalah pelarut dan dry cleaning bensin atau gasolin ini kegunaannya adalah bahan bakar kendaraan pemotor penerbangan pemesin piston dan umpan proses petrofenia napta ya ini bahan baku industri petrofenia kerosin bahan bakar pesawat terbang pesawat bermesin jet kompor minyak dan di industri solar bahan bakar mesin diesel oli untuk lumas parapin ini bahan bakar bahan baku untuk lilin residu ya atau bitumen ini akan jadi aspal pengaras jalan bahan pelapis anti bocor bahan bakar boiler mesin pengaput uap panas dan lain-lain nah ini kita lihat ya fraksi-fraksi hasil pengolahan minyak bumi dan kegunaannya nah sekarang kita lihat bensin dan dampak pembakaran bahan bakar gas ini kita lihat bensinnya ada kualitas bensin nanti ya ada dampak pembakaran bahan bakar gas sekarang kita lihat bensin ini bensin merupakan campuran isomer isomer heptana C7H16 dan otana C8H18 nah bensin yang diperoleh dari proses destilasi bertingkat akibatnya relatif sedikit nah bensin juga diperoleh dari proses kertakan atau cracking dan perangkahan thermal nah sekarang kita lihat kualitas bensin ini ditentukan berdasarkan bilan oktan atau angka oktannya nah ini yang angka oktannya sebelah kanan ya ada yang 0 ada yang 23 ada yang 25 ada 44 ada yang 60 62 91 sampai 116 nah semakin tinggi bilangan oktan ini semakin bagus kualitas bensinnya nah jenis bensinnya ada yang premium ya oktannya 88 ya ini sehari-hari kita pakai ya Pertalaik 90 oktannya ya pertama 92 ya pertama plus 95 ya nah untuk meningkatkan bilangan oktan ini ada beberapa cara ya yang pertama yang pertama memperbanyak kadar iso oktana dalam bensin nah kemudian menambahkan zat aditif ke dalam bensin seperti etanol pada proses blending nah kemudian perangkahan thermal yang menghasilkan hexana ya hexana ya meningkatkan kualitas bensin dengan metode reforming dan bisa juga dengan kolinerisasi nah sekarang kita lanjutkan dampak pembakaran bahan bakar hasil pembakaran bahan bakar ini akan menghasilkan timbal ini akan menjadi logam berat yang sangat berbahaya apabila menghasilkan timbal kalau menghasilkan CO atau karbon akan menghasilkan karbok karboksi hemoglobin bahaya juga menghasilkan hidrokarbon atau hasil ini akan mengakibatkan iritasi mata dan gangguan saluran pernafasan kemudian menghasilkan gas SOX ya membetul asam sopat atau hujan asam menghasilkan gas CO2 ya efek rumah kaca menghasilkan gas NO2 atau gas NOx ya ini membentuk asam sitrat dan hujan asam nah ini dampak-dampaknya ini sangat berbahaya sekali bahwa hasil pembakaran itu pembakaran bahan bakar itu ya sangat berbahaya sekali demikianlah bahasan kita pada kali ini ya dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.